Dari teknologi kita beralih ke informasi pariwisata. Pemirsa Candi Borobudur menjadi pusat rangkaian kegiatan perayaan Trisuci Waisak 2560 Budis era 2016. Perayaan ini memberikan dampak positif tentunya bagi pariwisata di Candi Borobudur. Karena pemirsa jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke Candi Borobudur meningkat. Nah sekarang sudah ada rekan saya Clara yang sudah berada di Candi Borobudur, Magelang. Dan kita langsung aja yuk ngobrol-ngobrol. Seperti apa keramaian di Candi Borobudur saat ini? Halo Clara bagaimana suasana Waisak tahun ini di Candi Borobudur? Ya Ashifa saat ini suasana di Candi Borobudur sangat ramai sekali oleh pengunjung. Karena perayaan Trisuci Waisak 2560 Budis era 2016 yang dipusatkan di Candi Borobudur ini. Memang menjadi daya tarik sendiri bagi para wisatawan. Jumlah kunjungan wisatawan ke Candi Borobudur meningkat 5 kali lipat. Dan selama beberapa hari terakhir mencapai lebih dari 20 ribu orang per hari. Sementara di hari biasa jumlah pengunjung yang biasanya hanya berkisar 3 ribu sampai 4 ribu orang per hari. Selain itu hampir seluruh hotel dan penginapan di sekitar kawasan wisata Candi Borobudur telah penuh. Itu dipesan bahkan sebagian besar tamu yang ingin mengikuti perayaan ngeri raya Waisak di Candi Borobudur telah memesan kamar sebulan menjelang Waisak. Candi Borobudur menjadi pusat rangkaian kegiatan perayaan Trisuci Waisak 2560 Budis era 2016. Ada sebanyak 20 ribu umat buda dari 18 negara yang akan menjalani perayaan Waisak 2560 Budis era 2016 di Candi Borobudur ini. Umat buda ini tidak hanya berasal dari daerah Jawa Tengah atau Indonesia tapi juga dari mancan negara antara lain dari Tibet, Thailand dan juga dari Tiongkok. Dan operasional Candi Borobudur tetap berjalan seperti biasa meski demikian ada beberapa lokasi yang dilarang untuk dikunjungi oleh pengunjung supaya tidak mengganggu rangkaian kegiatan Waisak. Seperti di Taman Lubini yang nantinya akan digunakan untuk acara Dharma Santi yang rencananya akan dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kala dan Taman Aksobia yang akan digunakan sebagai tempat puja bakti dan pos kemari yang sedang dipersiapkan untuk altar utama detik-detik Waisak pada tanggal 22 Mei dini hari. Dan nanti malam jam 20 jam 10, 10 malam akan ada pelepasan 5.000 lampion. Nah pelepasan 5.000 lampion ini menjadi salah satu momentum yang paling ditunggu oleh wisatawan sehingga lonjakan pengunjung diperkirakan akan terjadi pada momentum pelepasan 5.000 lampion. Meski demikian dari pihak Taman Wisata Candi Borobudur tetap memprioritaskan kekusukan ibadah umat buda sehingga jumlah pengunjungnya dibatasi. Dan Candi Borobudur merupakan kompleks Candi Buddha terbesar di dunia dan menjadi salah satu kajaiban dunia. Dua poin plus inilah yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menarik minat wisatawan khususnya di momentum Waisak ini. Ada banyak langkaian prosesi Tri Suci Waisak 2560 Budis era 2016. Salah satunya sudah dimulai kemarin yakni penyemayaman air suci dan api abadi di Candi Mendut untuk mengawali peringatan perayaan Tri Suci Waisak 2660 Budis era 2016 yang dipusatkan di Candi Borobudur. Ada ratusan umat buda yang melakukan prosesi penyemayaman air suci dan api abadi di kompleks Candi Mendut kejamatan Mukit Kabupaten Magelang. Kemarin sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat api dharma yang diambil dari sumber api alam di Merapen, Gerobokan, Jawa Tengah tiba di Candi Mendut setelah diterima para biksu api abadi dibawa ke altar puja bakti dan kemudian dilanjutkan dengan upacara pradaksinah. Yakni upacara membawa api abadi dibawa keliling Candi Mendut sebanyak tiga kali dan selanjutnya disemayamkan di dalam Candi Mendut. Sementara air berkah yang dibawa dengan kendi dari umbul Jumprit ini tiba di pelataran Candi Mendut sekitar satu jam setelahnya sekitar pukul 16. Kemudian air berkah tersebut diletakkan di altar, prosesi diawali dengan penyalaan api di sejumlah lilin panca warna oleh jajaran pengurus Walubi antara lain. Dan lilin berwarna biru yang melambangkan pengabdian, lilin kuning melambangkan kebijaksanaan, lilin merah melambangkan cinta kasih, lilin putih melambangkan kesucian, dan lilin jingga melambangkan semangat. Selanjutnya para biksu menyemayamkan air berkah dan api dharma ke dalam Candi tersebut dalam suasana kusyuk dengan pembacaan doa dan parita suci di depan altar besar dengan patung buddhaga utama serta hiasan buah-buahan dan rangkaian bunga di samping Candi tersebut. Para biksu kemudian kembali melakukan puja bakti dengan pembacaan doa parita yang diikuti oleh umat buddha. Ada nilai-nilai yang terkandung dalam air dan api ini, air menjadi lambang kehidupan dan kedamaian, sifat pergerakan air yang mengalir dari tempat tinggi ke lokasi yang lebih rendah melambangkan kesadaran umat manusia untuk selalu bersikap rendah hati. Dan selain itu, air juga menjadi lambang sumber kehidupan dan sarana manusia membersihkan diri dari sifat-sifat buruk sehingga siapa saja yang merawat sumber air berarti memelihara kehidupan. Untuk sementara demikian Ashifa dari Magelang, kembali ke Anda di studio. Terima kasih Clara. Selamat menikmati.